Jembatan Cirak Jembatan Cirakong yang legendaris di Kabupaten Ciamis akan ditutup selama satu bulan mulai Kamis, tanggal 1 Juli tahun 2021. Selama satu abad, Jembatan Cirakong digunakan untuk aktivitas warga di Kabupaten Ciamis dan Tasik Malaya yang berkendara roda 2, 4 atau jalan kaki, sedangkan di bagian atas digunakan untuk rel kereta api. Sejumlah spanduk pemberitahuan sudah terpampang di sejumlah titik, seperti di persimpangan Nagrak Jalan Sudirman Ciamis, dekat SPBU Nagrak. Sempat viral beberapa waktu lalu video kerusakan bantalan kayu penyangga untuk perlintasan roda 2 dan 4. Jembatan Cirakong merupakan urat nadi bagi sebagian masyarakat setempat dari Ciamis maupun Tasik Malaya karena bisa memotong jarak belasan kilometer jika melintasi jalan normal. Menurut informasi PT. KAI akan melakukan perawatan dan perbaikan, diperkirakan memakan waktu selama satu bulan hingga tanggal 31 Juli tahun 2021. Imbasnya, kendaraan bermotor tak bisa melalui jembatan itu lantaran akan ditutup total selama proses perawatan. Manager Humas PT. KAI Kuswardoyo mengatakan, penutupan hanya dilakukan untuk kendaraan yang biasa melintas di bawah jembatan tersebut, sebab akan dilakukan perawatan jembatan yang cukup besar. Penutupan total jembatan Cirakong tersebut akan berlangsung selama sebulan, yang ditutup hanya jembatan bagian bawahnya yang selama ini menjadi jalur alternatif lalu lintas mobil, sepeda motor, sepeda maupun pejalan kaki. Menurut informasi, perawatan yang akan dilakukan PT. KAI berupa perbaikan plat baja dan mengganti paku sumbat di jembatan itu agar tetap kokoh. Perbaikan tersebut untuk menjamin dan menjaga perjalanan kereta api, begitu juga untuk perlintasan roda 2 dan 4 yang ada di bawahnya.